Hai, selamat pagi adik-adik, aduh apa kabar nih, kayaknya kamu nikah banget sama adik-adik semua Tapi adik-adik kira-kira kangen gak ya sama Kak Monik? Pasti kita semua kangen ya, kakak-kakak guru sekolah minggu, juga teman-teman guru sekolah minggu, rasanya pingin sekali ketemu Cuman karena situasi sekarang ini, kita bertemu di video ini, tetap suka cerita kan? Ya, hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Palem, atau biasa juga disebut dengan Minggu Palma Nah adik-adik, tema daripada Minggu Palma ini adalah, Mari Sambut Dia Yesus Raja Ya, ayo kita menyambut Yesus Raja Dunia Nah, mari kita sama-sama mengangkat pujian, Hatiku Penuh Nyanyian Yuk kita nyanyi, ayo Kak Bosman Ayo Hatiku Penuh Nyanyian Hatiku Penuh Nyanyian Hatiku Penuh Nyanyian понятно Raja Af confiance NOT вам matiku Janya rap matiku 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 matik matiku 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 Yes, Yesus itu dia bukan hanya raja bagi bangsa Israel adik-adik. Juga bukan raja bagi bangsa Yahudi. Atau bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Tapi Yesus itu raja dunia, raja alam semesta. Meskipun dia sangat besar dan kuasa, dia ada dan tinggal dalam hati kita. Senang kan? Yuk kita nikah sangguh ini sekali lagi. Kita nyatakan aku adalah anak raja dan dia adalah raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Yaitu bos man. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Dialah raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. Siap kejam. Yesus. 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 Oh. Dialah raja. Yah. Yesus adalah raja di atas segala raja. Adik-adik mari kita mengawali ibadah pada minggu hari ini. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini kami boleh bertemu dengan adik-adik sekolah minggu, dengan kakak-kak sekolah minggu di dalam satu video online. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersama-sama merayakan minggu palem. Di mana engkau Tuhan boleh hadir sebagai raja. Tuhan kami akan beribadah bersama-sama. Berkatilah setiap kami. Baik adik-adik yang di rumah maupun kami ada di tempat ini. Tidaknya Tuhan memberkati ibadah kami. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Adik-adik saat ini kita akan menekan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menekan firman Tuhan di dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur dan berterima kasih saat ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin taat dan semakin mau untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu mendekati Yerusalem, mereka sampai ke kota Betfage dan Betania di lereng Bukit Saitun. Di situ dua orang pengikutnya diutus terlebih dahulu oleh Yesus. Pergilah ke kampung yang di depan itu, kata Yesus kepada mereka. Begitu kalian masuk kampung itu, kalian akan melihat seekor anak keledai sedang terikat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawa kemari. Dan kalau ada orang bertanya kepadamu, apa sebab kalian melepaskan keledai itu? Katakanlah, Tuhan memerlukannya dan ia segera akan mengembalikannya. Kedua pengikut Yesus itu pun pergi, dan mendapati seekor anak keledai sedang terikat pada pintu rumah di pinggir jalan. Maka mereka melepaskan keledai itu. Orang-orang yang berdiri di situ bertanya kepada mereka, Hai, sedang apa kalian? Mengapa melepaskan anak keledai itu? Mereka menjawab, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Maka orang-orang itu membiarkan mereka membawa keledai itu. Waktu sampai pada Yesus, punggung keledai itu mereka alasi dengan jubah mereka, lalu Yesus naik ke atasnya. Banyak orang mementangkan jubah mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan di tengah jalan ranting-ranting pohon yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan orang-orang yang mengikuti dari belakang, semuanya berseru-seru. Pujilah Allah, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Hiduplah pemerintahannya yang akan datang, pemerintahan Daud nenek moyang kita. Pujilah Allah yang maha tinggi. Akhirnya Yesus sampai di Yerusalem, lalu masuk ke rumah Tuhan. Di situ ia memperhatikan sekelilingnya. Tetapi karena sudah hampir gelap, ia kemudian berangkat ke Bethania bersama-sama dengan kedua belas pengikutnya. Halo adik-adik, bersama Kak Ken. Senang sekali bertemu dengan kalian di hari Minggu. Tetap semangat ya adik-adik ya. Hari ini kakak punya cerita yang menarik sekali dan sudah semangat sekali untuk menyampaikannya kepada adik-adik. Tapi mesti ditahan dulu. Sebelum kita mulai cerita, ada tebak-tebakan. Coba ditebak ya adik-adik dari rumah. Siapakah mereka ini? Ada tiga orang tokoh dunia. Yang pertama, kakak kasih klunya. Dia adalah seorang perempuan. Sudah tua. Tapi dikenal semua orang. Siapakah dia? Yang kedua, dia adalah seorang laki-laki rambutnya warnanya pirang. Siapa dia? Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat. Benar. Yang ketiga, kalau ini kakak percaya adik-adik kelas satu, dua, dan tiga juga tahu. Hmm, seorang laki-laki badannya kurus. Presiden kita, Presiden Joko Widodo dari negara Indonesia. Apa persamaannya tiga orang ini? Ratu Elizabeth dari Inggris. Presiden Joko Widodo dari Indonesia. Tiga orang ini sama-sama pemimpin negaranya. Presiden, ratu, raja. Hubungannya dengan cerita hari ini yang kakak mau ceritain adalah Dulu Tuhan Yesus juga dieluk-elukan sebagai raja yang perkasa. Hmm, kenapa ya dia dieluk-elukan seperti itu? Bagaimana ceritainya kakak mau kalian nanti dengan penuh perhatian dengerin ceritanya? Judulnya adalah Mari Sambut Yesus Raja. Dari Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Kita tonton videonya dulu ya. Palm Sunday. Long ago and far away in the city of Jerusalem, a very special visitor came to town. His name was Jesus. He arrived on a beautiful Sunday in spring. What's happening? Where's everyone going? Haven't you heard? It's him! He's here! He's finally here! Oh! Who's here? The king! Come on! Let's go! There he is! There's Jesus! Where? Not that fellow on the donkey colt. The king? On a donkey? He should be riding a golden chariot pulled by mighty horses. Are you sure he's a king? He looks so ordinary, like one of us. He may not look special, but did you hear what he's done? He's done the most amazing things to help people. Even when Jesus is very busy, he takes time to bless children. Oh, I saw you wonderful man. Nice man. Make way! Make way! Come on, donkey. There's a good donkey. Come on! Good thinking, Andrew. Which way do you want to go, Jesus? Let's go to the temple. I'm excited to get back to my father's house of prayer. To the temple! Come on! This way! Nah, adik-adik, cerita waktu Yesus dieluk-elukkan pada waktu dia mau masuk kota Yerusalem, itu sebenarnya cerita sebelum Judas mengkhianati Yesus. Jadi kita mundur sedikit ceritanya. Waktu itu orang banyak datang memuji Tuhan di pinggir jalan, ada yang di depan, di belakang, samping kiri, samping kanan. Karena mereka merasakan kasih Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ada orang yang buta bisa lihat, ada yang lumpuh bisa jalan, ada yang dikasih makan, ada yang melihat Yesus berjalan di atas air, bukan berenang, tapi berjalan di atas air. Jadi mereka bilang, Yesus dari Nazaret ini sangat berkuasa ya. Dia itu raja. Karena itu mereka datang dan berteriak-teriak. Hosana diberkatilah, dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana Yesus di tempat yang maha tinggi. Hosana! Kalau kita sekarang adik-adik, apakah kita juga menganggap Yesus itu jadi raja dalam hidup kita? Kalau adik-adik lagi sakit? Siapa yang ada dalam doa-doa adik semuanya? Tuhan Yesus, aku lagi sakit gigi, tolong aku. Yesus yang disebut dalam doa kita kan? Kalau kita lagi sendirian di rumah, mama, papa, kerja. Aku harus bisa di rumah, mandiri. Siapa yang menemani? Tuhan Yesus yang melindungi kita di rumah. Kalau Tuhan Yesus sudah kita sebut dalam setiap kejadian dalam hidup kita, dialah raja kita. Dialah yang memiliki kekuasaan untuk menolong kita setiap saat. Kalau Tuhan Yesus Raja, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kalau kemarin itu, Presiden Jokowi Dodo nih, dia kan pemimpin negara kita. Ngomong di TV, di media sosial, menghadapi virus COVID, Corona Disease 19, saya minta rakyat Indonesia bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, beribadah dari rumah. Kita ikut gak kata Presiden? Atau kita langsung matiin TV? Keluar, saya mau ke mall. Atau, hmm, saya tetap mau sekolah. Saya mau ketemu teman-teman. Enggak kan? Kita turut kata Presiden kita. Seperti itu. Kalau kita percaya, Yesus itu Raja. Kita turut apa yang Tuhan bilang. Tuhan Yesus itu kan sudah naik ke surga. Enggak bisa kedengeran lagi. Seperti Jokowi Dodo ngomong di TV, Kak. Gimana caranya tahu apa omongan Tuhan Yesus? Adik-adik, jangan lupa. Kita punya Alkitab. Alkitab itu isinya perintah Tuhan. Kalau kita buka Alkitab, kita baca setiap hari. Kita berdoa setiap malam. Kira-kira kita bisa dengar enggak apa kata Tuhan Yesus? Kita bisa tahu enggak apa yang Tuhan mau? Bisa. Karena itu jangan malas untuk baca Alkitab dan berdoa. Memuji Tuhan. Hosana. Diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Membaca Alkitab. Taat sama perintahnya. Itulah sikap seorang anak sekolah minggu. Ya, kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan yang sangat mudah sekali diingat. Dari Markus 11, ayat 9b. Ingat ya? Kita ulangi lagi. Oke. Tangannya begini deh. Tangannya begini. Markus 11, ayat 9b. Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Gampang kan? Ya, ulangi lagi ya. Ayat hafalan kita. Satu, dua, tiga. Ya, Markus 11, ayat 9b. Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Markus 11, ayat 9b. Ya, kamu nih yakin? Adik-adik pasti cepat untuk menghafal. Aktifitas minggu palam. Ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, salib. Kedua, daun palam. Ketiga, adalah kata Hosana. Mari kita buat. Ini ada daun palam. Ya, yang sudah diperoleh. Kita taruh di sini. Lalu, aku punya hiasan dinding salib. Pinjam dulu ya, sama mama. Nah. Lalu, aku buat tulisan Hosana. Aku taruh di sini. Aku ambil gambarnya. Nah, ambil gambarnya. Nah, ini dia adik-adik. Bagus kan? Kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu kalian sebagai aktivitas kalian. Atau adik-adik bisa berfoto langsung dengan aktivitas kalian dibantu oleh mama papa. Kalau tidak ada daun palam, adik-adik bisa menggantinya dengan mengetik di Google daun palam kira-kira adik akan dapat seperti ini. Lalu, dikropi dan adik-adik bisa membuat gambar sendiri, salib dan ketakosana. Ini adalah aktivitas adik-adik di foto. Nanti, kirim ke kakak-kakak sekolah minggu juga. Atau adik-adik juga bisa menggambarnya dengan baik dan mewarnainya. Ingat, salib, daun palam, kata kosana. Wah, kalau yang pintar gambar tentunya bisa diwarnai dan mama papa juga bisa bantu adik-adik balita dengan menggambar ini dan adik-adik bisa mengwarnai. Selamat minggu palam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kakak untuk firman Tuhannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk kesehatan kita, kegiatan kita, adik-adik yang belajar di rumah, juga untuk mama papa yang juga ada di rumah. Kita akan berdoa untuk Corona. Kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang belum dinaikkan. Saat ini Tuhan kami memohon kadirat Tuhan. Kami ingin berdoa dan juga bersyukur untuk situasi yang boleh terjadi atas bangsa Indonesia terkhusus dan juga dunia ini pada umumnya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami dengan situasi virus Corona ini kami belajar di rumah walau dalam waktu yang cukup lama. Juga untuk mama papa yang bekerja di rumah. Tuhan kami bersyukur di mana kami boleh menikmati kebersamaan dengan orang tua kami. Tuhan Yesus kami tak berdoa Tuhan untuk situasi di luar sana. Dan begitu banyak juga orang-orang yang menderita sakit Tuhan oleh karena wabah ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan kau memberikan kesembuhan bagi mereka. dan juga bagi para dokter, suster yang merawat Tuhan juga memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan kami percaya kalau Tuhan tetap bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk Bapak Jokowi selaku presiden kami. Tuhan juga menolong Bapak Jokowi dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan untuk boleh mengambil setiap keputusan yang ada Tuhan demi kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih ya Bapak menyerahkan juga untuk situasi dunia ini kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan doa-doa kami ini hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik kita akan mengakhiri ibadah kita kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Give Me Oil In My Land Ayo Kak Bosman ikuti dengan kamu Nek ya Give me oil in my land Keep me burning Give me oil in my land I pray Give me oil in my land Keep me burning Keep me burning Till the break of day Give me oil in my land Give me oil in my land I pray Give me oil in my land I pray Give me oil in my land Keep me burning Keep me burning Keep me burning Till the break of day Keep me burning Si Hosana Si Hosana Si Hosana Si Hosana Tu deking Oki Si Hosana Si Hosana Si Hosana Tu deking Oki Ya mari sambut dia Yesus Sang Raja Adik-adik mari kita akan bentuk ibadah ini dengan berdoa Adik-adik ikut kamu ini berdoa ya Ya mari kita berdoa Bapak di surga Bapak di surga Terima kasih untuk hari ini Terima kasih untuk hari ini Kami mau memuji-Mu Tuhan Kami mau memuji-Mu Tuhan Kami mau taat kepada Tuhan Kami mau taat kepada Tuhan Terimalah Tuhan Terimalah Tuhan Pujian dan doa kami Pujian dan doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami berdoa Amin Amin Kita mulai sama-sama Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin Oke adik-adik Sampai disini ibadah online kita Sampai minggu depan Tetap semangat ya Untuk terus membaca firman Tuhan Dan memuji Tuhan Mari sambut dia Yesus Raja Bye Usai sekolah minggu Mari kita pulang Bye-bye Bye-bye Sampai minggu depan Usai sekolah minggu Mari kita pulang Bye-bye Bye-bye Sampai minggu depan Tuhan memberkati Puan Sampai minggu depan Sampai minggu depan Semangat minggu depan Selamat menikmati Sampai minggu depan